Kejaksaan Negeri Sekadau menetapkan dua tersangka kasus tindak pidana korupsi pengadaan mebeler sekolah pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sekadau tahun anggaran 2020, Kamisore 31 Agustus 2023. Dua tersangka tersebut adalah mantan Kepala Dinas Pendidikan, berinisial LS, dan Direktur Penyedia Jasa, berinisial HD. Penetapan pelaku sebagai tersangka setelah Kejaksaan Negeri Sekadau melakukan penyidikan penanganan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam kegiatan pengadaan mebeler sekolah pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sekadau tahun anggaran 2020 berdasarkan surat perintah penyidikan, nomor print, strip 01 garis miring 0.1.20 garis miring FD.2 garis miring 08 garis miring 2023 tanggal 31 Agustus 2023 dan nomor print, strip 02 garis miring 0.1.20 garis miring FD.2 garis miring 08 garis miring 2023 tanggal 31 Agustus 2023 Dalam perencanaan pengadaan mebeler berupa meja dan kursi sekolah sudah termuat dalam dokumen pelaksanaan anggaran Dinas Pendidikan Kabupaten Sekadau yang dipecah menjadi 34 paket pengadaan Harga perkiraan sendiri dibuat tanpa survei pasar dan pengadaan tidak dilakukan secara lelang melainkan penunjukan langsung serta rencana pengadaan tidak diumumkan di papan pengumuman hingga dalam rencana umum pengadaan tidak mencantumkan spesifikasi teknis Dari korupsi tersebut negara mengalami kerugian sebesar Rp368.431.613 Penanganan perkara dengan jendak-jendak korupsi dalam kegiatan pengadaan mebeler eh sekolah pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sekadau tahun depan 2020 mebeler ini berupa meja kursi Kami terbitkan surat dengan dasar surat perintah penyidikan dengan nomor print 01 galing 0.1 galing 20 galing FB.2 galing 08 galing 223 tanggal 31 Agustus 2023 dan nomor print 02 galing 01 galing 20 galing FB.2 galing 08 galing 23 tanggal 31 Agustus 2023 jadi setelah kita tetapkan disini dua TSK ya dengan kita inisial dulu ya yang pertama tersangka LS yang kedua tersangka HD pada hari ini kami tanggal 31 Agustus 2023 kita telah melakukan penahanan dimana kita tahan selama 20 hari depan dan itu bisa kita pepanjang atas perbuatannya kedua tersangka disangkakan melanggar Primer Pasal 2 ayat 1 Junto Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Junto Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP Subsider Pasal 3 Junto Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Junto Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dari Kabupaten Sekadau kontributor Wai TV Abdus Sukri mewartakan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!